Intro Sebagai perguruan tinggi negeri terkemuka di Indonesia, IPB tentunya menjadi rumah bagi para insan muda berprestasi. Pada Sabtu 8 April 2017, IPB menggelar acara Malam Penganugerahan Mahasiswa Berprestasi Utama Institut Pertanian Bogor 2017 yang berlangsung di Auditorium Andi Hakim Nasution, Kampus IPB Dramaga. Acara dibuka dengan berbagai penampilan kesenian dari para mahasiswa berprestasi IPB di bidang non-akademik. Di antaranya adalah penampilan tarian tradisional, instrumental saksofon, dan juga penampilan vokal. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian laporan oleh Direktur Kemahasiswaan Dr. Sugeng Santoso. Beliau menyampaikan berbagai laporan terkait seleksi mahasiswa berprestasi tahun 2017, termasuk perubahan peraturan, di mana mahasiswa yang dapat mengikuti ajang MAPRES di tahun ini merupakan mahasiswa berprestasi maksimal semester 6. Pada kesempatan ini, Rektor IPB Profesor Dr. Heri Suhardianto juga menyampaikan bahwa setiap mahasiswa memiliki kapasitas dan peluang yang sama untuk berhasil dan IPB akan terus memberikan dukungan agar para mahasiswa dapat mendapatkan hasil yang terbaik. Dalam acara ini diberikan juga apresiasi kepada mahasiswa PPKU yang berhasil meraih IP4 sebanyak 36 orang yang berasal dari masing-masing fakultas. Puncak acara diisi dengan pengumuman dan penganugerahan mahasiswa berprestasi utama di IPB yang sebelumnya telah melalui proses seleksi di masing-masing tingkatan yaitu tingkat fakultas, diploma, dan sekolah bisnis. Mahasiswa berprestasi yang berhasil meraih peringkat 1 dari program sarjana dan diploma akan mewakili IPB dalam ajang pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat nasional. Sekarang ini kita sudah memilih dan kita insya Allah memperkaya Alhamdulillah yang pemenang ini adalah bukan saja akademiknya baik tetapi dia aktivis kemahasiswaan juga. Dia adalah ketua himpunan profesi, ilmu komputer. Ini berarti dia punya leadership paling tidak. Ini kita akan poles lagi leadershipnya. Kemudian pengalaman internasionalnya kita akan tambah lagi sampai ada pemilihan itu kita mungkin akan press dengan kegiatan-kegiatan kemasyarakat yang lain. Itu yang kita akan lakukan. Karena dari prestasi akademik sudah given. Jadi kita tambah dengan prestasi-prestasi yang non-akademik. Termasuk leadership, kemudian pengalaman-pengalaman berbicara di forum-forum internasional, kemudian networking, itu yang kita akan bahas. Selamat Burtado Ramadan ini yang nantinya akan mewakili IPB ke tingkat nasional, ke berprestasi tingkat nasional. Betul sekali. Selamat sekali lagi kami. Amanah ini sangatlah besar dan tanggung jawab ini sangatlah besar. Bersyukur karena saya bisa mencapai sejauh ini, Pak. Sebenarnya nggak nyangka ya. Perasaannya sangat unexpected. Alhamdulillah, senang. Tidak menyangka kalau di foto tiba-tiba muncul foto saya itu perasaannya sangat luar biasa. Diharapkan para mahasiswa berprestasi ini dapat mengharumkan nama IPB dalam ajang mahasiswa berprestasi tingkat nasional. Satya Alfie dan Gian Hendra melaporkan untuk Green Highlight. Terima kasih telah menonton!